Terima kasih. Aku sih yang aku takutin Aska, kan karena Aska kan dia kan dia anak kecil yang selalu mikir, kayak tadi aja yang nanya, Om Mail kenapa sih Ami gitu-gitu, terus aku cuma bilang kayak gak kenapa-napa, udah nanti Gami pulang gitu. Anaknya bang di bawa pulang ulang ini gak? Aku sih pengennya begitu, aku pengennya semuanya malah yang bawa pulang, karena kan kasihan anak kecil juga kan. Tanggapannya bang terkait anaknya yang ikut di tangan ke sini bang di bawah ulangnya? Enggak, jadi gini loh, itu Arkanek itu tadi kan karena nangis, dia gak mau pisah sama Ami-nya, jadi mau gak mau kan ikut. Terus dia gitu, bapak polisinya juga bilang, yaudah selesain aja di mobil dulu, ngobrol di mobil gitu. Jadi yaudah, abis itu, tau-tau aku ngikutin dari belakang, mereka masuk tol, terus yaudah kita misah. Sampai aku akhirnya bilang kayak, tadi sebelum handphonenya Kaniki mati ya, gue balik ya ngamain anak-anak gitu, terus dia bilang, oke, udah gitu doang sih. Sampai rumah mungkin Loli sempat berbicara banyak. Aska sih, Aska. Cuman ya aku bilang sama Aska, udah gak kenapa-napa, abang nanti Gami pulang. Ami nanti lagi syuting gitu, lagi syuting dulu gitu. Paling yang kayak tadi, Aska nangis. Komunikasi aku terakhir, itu tadi jam berapa ya? Kayak jam 4.45 deh. Iya jam 4.45 deh kayaknya. Apa yang disampaikan lagi? Bentar. Aku salah ya. Kemana sih? Oh, balik disuruh pulang tuh. Iya balik, nanti lo nyesuruh gue aja. Udah. 14.58. Dan Bang Fahim masih di luar kota atau gimana? Aku kurang paham. Aku juga ini lagi nungguin Bupit. Bupit udah sampai, tapi gak tau di Mall Serang katanya. Oke. Tapi ada surat gak sih? Iya, surat penangkapan, izin penangkapan. Cuman disuruh, tadi pas ngasih map merah itu, yang aku denger cuman, iya bu tolong ibu baca dulu, masuk aja ke mobil, baca dulu. Gak ada bilang surat penangkapan, gak ada apa. Ya mungkin emang gitu kali ya, maksudnya prosedur polisi, ya. Lo gak usah bilang ada penangkapan, tiba-tiba ditangkep gitu kan. Lo masuk mobil, ya gue tangkap. Gitu gak sih? Kayak aku gak ngerti juga. Tapi yaudahlah, doain aja. Tapi polisi bilang sebelumnya ada surat pemberitawan, Bang? Surat pemberitawan untuk dipanggil ke sini? Dimana, kapan. Di rumah tuh gak ada surat panggilan sebenernya. Aku juga bingung. Dia kalau misalnya dia ngirim, ya mungkin iya kali diterima, atau gak diterimanya gak tau. Orang tadi aja aku kayak kaget juga. Kayak, ah anjir cepet banget. Kayak, lo kenapa sih kok disergepnya di mal gitu. Aku juga gak ngerti. Tadi drivernya Kak Niki juga baru bilang katanya, ya tadi mobil tuh kayak dihalangin gitu. Berarti itu kali permainannya. Sempet nangis Niki-nya atau seperti apa? Niki mah gak, dia gak nangis. Dia yaudah. Yaudah, oke pak, oke. Gak ada penolakan, gak ada apa juga. Masuk ke mobil, nanti aja nunggu COVID. Oke. Lalu dia itu kayak bingung. Niki dihapus semuanya, kok gak tiba? Oh, aku juga gak tau. Itu pas banget barengan tadi dia ditangkap. Enggak, maksudnya dia dibawa itu. Terus tiba-tiba Instagram mati. Aku juga bingung. Jadi langsung hilang. Aku kira kan takutnya diamanin juga kan. Oh ternyata enggak, ternyata bener. Udah kayak ada yang ngehack gitu. Apa Niki-nya atau Niki? Enggak. Enggak menikinya. Kalau misalnya Instagram sih. Tadi aku juga nanya Dea kan. Nyambung di Dea kan. Emang gak bisa ke-lockin lagi. Jadi nanti pokoknya kayak gimana-nya. Nanti aku kabarin deh. Akan ada rencana mungkin untuk pulang malam ini atau gimana? I hope soon. Kayak yaudah. Segeralah. Aku sih pengennya pulang semuanya sih kayak. Soalnya banyak schedule juga kan. Jadi yaudah doain aja mbak yang terbaik. Pengacaranya akan datang atau mungkin? Datang insya Allah. Malam ini? Malam ini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.